Wow, oh nge-scope gitu ya? Ini guys, kalo nge-scope gini ya Wits, gila, keren sih Oke, so yo, hoi nun Balik lagi bareng gue di channel Ahoy, dan ya nun, hari ini kita bakalan Nge-showcase lagi nun ya Dan ya, showcase hari ini adalah Showcase as Entities versi 0.0.4 Nun ya, ini versi ke 0.0.4 guys Nah, jadi sebenernya S-Entities ini Pengen aku bahas pas dia versi awal Kemarin, versi 1 Tapi karena ya ada beberapa add-on Yang menurutku lebih menarik, itu kubahas Jadi ini kutunda gitu Ternyata, setelah ingin ku-showcase lagi Itu udah update yang keempat coy Wadaw, jadi ya kenapa aku pengen bahas ini Karena ini add-onnya sangat keren banget Ya, disini ada 3D guns nun ya Oke, langsung aja kita mulai disini Aku udah siapin ada 4 chest nun ya Nah, disini kalo kalian pengen Dapetin item-item ini Kalian bisa cari di bagian spawner setelah revenger But itu cuma untuk spawner ya Kalo untuk 3D gunsnya nanti bakalan kuajarin caranya coy Oke, disini ada 4 nih Ada spawnponic, prime, drone, challenge azeroid, dan accelerator Nah, ini dia Ya, di chest yang ketiga aku udah siapin coy ya Oke, untuk spawner kita nanti aja dulu tenun Karena aku pengen liatin 3D gunsnya dulu coy Nah, ini ada guns-gunsnya tenun Sampai ini gila banget sih Di MCP coy ada 3D guns ya Baru semalam saya ngebahas yang Itu coy, actual guns 3D hari ini nih Tuh, liat guys 3D parah coy Ini kalo dari depan loh Wah, 3D coy, liat Nah Gila, ini 3D banget coy Kita langsung aja coba ya Disini ada AK-47 tenun Ini AK-47 ya Kita coba boy Hmm, oke Oh, nembaknya gitu ya Satu-satu guys Oh, kayak makan ya Caranya kayak makan coy Oke, kita coba nih guys Ah, iya Ini pelurunya bisa habis nih Kalo di kreatif ya Nah, tuh liat ya Kita coba habisin dulu nih pelurunya nih Nah, gitu coy Oh, habis kan pelurunya kan Gak bisa lagi dipakai coy Empathy AK-47 Ini kalo kita buang Dia bakalan kayak gimana ya Oh, 3D juga coy Dan itu gak ada gagang pelurunya coy Soalnya pelurunya habis tadi ya Nah, disini aku bakalan ajarin Gimana cara dapetin Misalkan pelurunya udah habis Kalian slash Give Add S Abis itu Guns tenun ya Nah, disini ada Sini AK-47 AK-47 Empathy Auk Empathy-nya juga ada coy Nih, karena kita pengen ambil AK-47 Kita langsung aja Gun AK-47 Tenun ya Enter Nah, dapet lagi yang full gitu coy Nih, perbedaannya nih Tuh kan Yang ini ada pelurunya Yang ini yang kosong ya Nah, kalo kalian pengen dapetin Semua guns-guns ini Itu kalian bisa langsung aja Gini guys ya Slash function Abis itu nih Provide ya Provide Provide Abis itu underscore Guns Nah, ini Kalian bakalan dapetin Semua guns-nya coy ya Nah, seperti itu coy Kalo pengen dapetin Satu-satu Pake slash Gift tadi guys ya Langsung aja kita cobain lagi Disini ada AUG guys Wah, 3D ya Cuman 3D-nya Masih Gak begitu oke banget lah Kalo aku bilangnya coy Tapi lebih oke Daripada actual guns yang 2D ya Karena yang Ya, masing-masing itu ada Plus minusnya coy Kalo yang 2D itu coy Actual guns 2D itu Dia ada skin-skinnya guys Itu yang ngebuat Makin keren ya Dan dia juga Ya, menurutku keren sih Lebih lengkap Cuman kalo ini Ya, udah 3D gitu guys Ya, ini di level-level Tengah lah ya Oke, disini ada AWM guys Ini AWM ya Kita coba coy Wow Oh, nge-scope gitu ya Ini guys Kalo nge-scope ini ya Wits Gila keren sih Ada animasinya juga coy Wits Satu hit coy Tapi gak ada scope-nya nih guys Waduh Semoga di next update lah ya Ini kita cobain Wih, pas banget ya Tembakannya ya Wits Wits Tum Wih, kena coy Supaya enak nih Maka AWM nih Boom Oh iya ini Ini bisa di crafting di survival guys Ntar aku bakaran ajarin ya Oke, disini ada D-Eagle D-Eagle ini adalah Desert Eagle guys ya Wits Wuh, suaranya coy Hmm Gila Ngeludak banget ya Suaranya ya Hmm Tuh, gila coy coy Oke, lanjut lagi disini ada Flame Gun Wah, Flame Gun coy Flame Thrower apa? Wah, tuh, tuh Ada tabung pelurunya tuh coy Kita cobain ya Ini Di Flame Thrower kan Wah, pelurunya gak bisa habis coy Tuh, unlimited tuh di bawah tuh Wuh, hei Sumpah keren coy Sumpah keren guys Ini aku gak bohong Sumpah ini keren banget Animasi apinya coy Wuh Kita coba bakar pohon ya Wuh Tuh kebakar tuh Wih Gila sih Keren banget guys Wih, sumpah ini keren banget coy Flame Throwernya the best ya Kalo dari Edon ini ya Wuh, tuh langsung tuh Angus tuh Wih, kita coba Bakar ke domba ya Apakah domba ini Bakalan menjadi yang raw meat guys Boom Ayo domba Masak domba Wuh, tuh, tuh, tuh Wih Jadi raw meat coy Wuh Jadi ini guys Wuh, daging masak ya Wih, jadi daging masak guys Nah, disini juga ada car Car 90H Oke Wih, nih gue coy Wuh, ada suara Ada suara reloadnya coy ya Nih, kita coba Tuh, ada suara reloadnya Cuman dia kayak Gak ada nih masih reloadnya coy Masih agak Iya Maybe next update lah Kita tungguin aja guys Wuh, habis coy Terbakar semua ya tuh Liat tuh Hilang pohonnya coy Tinggal satu doang tuh Oke, lanjut lagi disini Ada S-Laser guys Wuh, kita bisa bikin laser tuh Liat Ada animasinya guys Di bawah situ ya Wuh Wih Gila Kalau dari depan gitu coy Dari belakang gini ya Wih, keren sih guys Sumpah ini keren coy S-Laser ya Nah, ini bauan dari add-onnya nih coy Wih, ada sound laser-nya juga dong Kita coba guys Kita coba ya Gak ada penghuni lagi Kak di sini coy Kayaknya gak ada penghuni lagi guys Habis udah semua Aku basmi ya Kita cobain ambil dulu dah ya Aku bakalan ambil piggy aja coy Karena aku lebih suka Menyiksa si piggy guys Daripada yang lain ya Nih, kita coba guys Pigginya agak banyak dah ya Siapa tau bisa tembus gitu guys Laser soalnya ya Mana laser nih Nih Dua gini Kena gak Wih, kena coy Kena dua-duanya loh guys Nih ya, ini lurus Pas banget nih Hmm, tuh kena dua-duanya kan Gila coy Oh, berarti dia Tembus guys Waltrog ya Nah, ini kalau di belakang Ini coy Waltrog gini tuh coy Maksudku kalau di belakang gini Kena gak ya Hmm, kena coy Oh, berarti tembus dinding ya Nembaknya ya Oh, tuh tembus dinding tuh Wow Keren, keren, keren Lanjut lagi disini ada M16 A4 Hmm, wih Satu hit coy Wits Wits Wih Wih Satu hit guys Buset Ini pantat Malam ajang disini ya Hmm Lanjut disini ada M249 guys Boom Ini senjatanya satu hit semua coy Ini satu hit semua coy Gila dah Ini senjata rainbow guys ya Pelurunya 100 coy Oh, keren, keren, keren 3D ya Sumpah, ini 3D senjatanya coy Wits Wits, wits, wits Oh, bisa dispam coy Kita lanjut lagi ya Dia masih ada banyak nih coy Masih ada banyak banget guys Ya, ini baru layer yang pertama coy Dia ada Ya, ada 2 layer guys Ini ngebug lagi nih Gak mau dipindahin guys Oke, kita lanjut aja lah ya Oh, iya Disini ada P90 coy Kita cobain ya P90 Wuh, submachine kan gitu ya Nembaknya Tuh Kayak peluru kacang coy Sumpah kayak peluru kacang guys Ngespam gitu ya Nih, kita coba lagi coy P90 Tuh, tuh, tuh Spam, lama banget ngespamnya coy Nah, ini kok keganti P90 lagi Sumpah ngebug guys Ada bug gitu ya Kadang dia kayak bisa rusak gitu coy Oke, disini ada RPG Boom Wow RPG gitu coy Dan ini 3D ya Lanjut lagi disini ada SCAR Wits, gila SCAR-nya keren nih Wits Ayo boy Wih, satu hit juga ya Keren coy Tekstur SCAR-nya lebih keren sih Menurutku daripada yang lain coy Lanjut disini ada Uzi guys Nih, ada Uzi coy Uzi ini sama kayak P90 ya Dia submachine gun guys Tuh Nembaknya bisa spam coy Kayak peluru kacang ya Tuh, lihat tuh Langsung ninggoy Disini tadi kayak ada ngebug gitu coy Aku gak tau Apa tadi guys Kalian bisa cobain sendiri aja ya Kalian pake aja yang gift tadi guys Gift at S Gun Nih, aku coba liat dah Apa tadi yang kelewat ya Ini kelewat nih S686 coy S686 ya Nah, gini Boom Dapet nih Oh, shotgun coy Shotgun guys ya Nih Dia 2 peluru doang nih coy Tembak ya Boom Oke Lagi boy, lagi boy Nah, gini Kita spawn piggy aja dah Piggy, piggy Boom Wow, gak mati coy Nah, ini kayak Kalau abis peluru dia kayak Kosong gini coy Wow Wow Keren sih Tuh, lihat tuh Oke Ini biasa banget Ada di film-film Hollywood ya Nah, gitu coy Oke, yang terakhir disini ada Ammo box Nah, ini kotak peluru guys ya Ini kotak peluru coy Hiasan doang nih Bukan dapetin pelurunya coy Hiasan doang guys Nah, kayak gitu coy Oke, dia ada teksturnya tersendiri Dan juga ada blocknya gitu coy Ya, menurutku overall Keren-keren banget Item-item tadi yang udah kita cobain Itu semuanya 3D coy Oke, kita lanjut lagi Nah, ini kalau kalian misalkan Nemu item yang gak mau dibuang gini guys Nih Nih Untung gak mau dibuang ya Nah, jadi kalian clear at P aja guys ya Clear At P Enter Nah, dia bakalan hilang ya Oke, seperti itu coy Ini aku ambil lagi Karena aku bakalan pake ya Waduh Waduh Buku tadi Oh, nih nih Eh, buku tadi kebuang juga dong Waduh Hilang guys Bukunya guys Itu buku penting banget coy Itu buku resep ya Ntar kita bakalan coba ambil lagi coy Oke, kita lanjut aja lah dulu ya Disini bagian melee guys Kalau kalian pengen dapetin Bisa pake function melee ya Nih Kalian pake Provide Underscore Mele Nah, ini Kalian enter aja Ntar kalian bakalan dapetin item-item ini coy Kita cobain aja dulu ya Item-itemnya ya Yang pertama disini ada nanoblade Nah, nanoblade ini bentuknya kayak gini Dan dia juga 3D ya Wow Totalitas sih dia bikinnya coy Semuanya 3D gitu coy Oke, ini kita coba ya nanoblade Nusuk dari belakang Boom Meninggoy Lanjut lagi disini ada Valhalla blade Oh, Valhalla blade ini Kalau gak salah dia kayak X-Men gitu coy Bisa dikeluarin ya Nih, kita coba nih guys Wow Waduh Waduh Keren sih No Wesh Buh shit Dari belakang Wits Lagi guys Wih Kalau dari first person Wih Oke lanjut guys Ini kita keluarin dulu Baru hit Boom Langsung meninggoy Ini enderman juga meninggoy ini ya Boom Wits Oh, enggak cuy Kuat endermannya guys Oh, boleh uga nih Boleh uga coy Wits Wits Anda ingin bermain-main kah Wih Dua hit coy Wih Dua hit coy Lanjut disini ada chain X Nah, ini X-nya ya Dan X-nya ini Ini 3D juga coy Dan ini membuatku teringat Akan add-on bandy the demon guys ya Bandy the ink machine coy Nah, di add-on bandy the ink machine Juga ada X gini coy Kita coba aja ya Boom Wih Meninggoy Lanjut lagi disini Call Boom Oke Lanjut disini ada A-staff Nah, A-staff ini Dia demake-nya juga lumayan Tapi dia gak nyerang dari jauh gitu coy Tapi kalau kita megang dia Kita bakalan dapat efek guys ya Nah, efeknya disini ada Regeneration Resistance Fire resistant Habis itu ada water breathing Night vision Dan slow falling coy Wow, itu efeknya gak habis-habis ya Selama kita megang barang ini guys Misalkan kita jatuh dari atas pohon sini coy Dan kita di mode survival gitu ya kan Gak apa-apa coy Soalnya kita slow falling Dan kita juga dapat regeneration gitu coy Nah Semua ini santui banget lah ya Kalau pakai ini coy Nah coy Ini demake-nya juga lumayan sih guys Kalau misalkan kita nge-hit ini Tuh kan Dan dia juga 3D coy Wow Ini semuanya 3D guys Gila sih Niat dia bikinnya ya Semuanya 3D guys Lanjut Disini ada S-gaunlet Nah, S-gaunlet ini Kalau misalkan kita lihat dari depan kayak gini Kurang lebih sama kayak yang bisa keluar tadi ya Nah, kalau S-gaunlet ini kita bakalan dapat efek Sama kayak S-staff tadi Kita dapat regeneration Resistance Fire resistant Dan lain-lain ya Ini kalau kita nge-hit itu kayak gini guys Diklik ya No Dia kayak nembak gitu coy Dan dia ini juga Itu ya Bisa di MCPE Kalian bisa kayak makan gitu coy Tuh Tuh Wits Membelok gitu coy Wah, meledak juga ya Wah, meledak coy Boom Tuh Ini misalkan kita dari jauh ya Dia juga meledak coy Jadi kalau nggak begitu tepat Oh, tuh Tuh Boy 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 Oke, lanjut lagi guys Disini udah selesai ya Untuk bagian mele Mele udah selesai abis itu Tapi ini kok mele bisa nembak dari jauh ya Takti coy Soalnya ini S coy ya Dari masa depan gitu guys Oke Oke, so lanjut lagi di item yang ketiga guys Disini ada Nih ada spawner-spawner ya Nah, disini spawner-spawner ini Ini bisa kita temp Jadi tempnya itu Ada itemnya masing-masing Cuman ini sebenernya harus pake buku coy ya Harus pake buku itu coy Karena di buku itu Dia ada keterangannya gitu guys ya Nih aku bakalan coba bikin Word baru dulu lah ya Oke, so Nah, jadi disini Kalau kalian pengen dapetin buku ini Kalian bisa bikin word baru itu Ntar kalian bakalan dapet buku guys Nah, jadi ini bukunya ya As Entities Di dalam buku ini tuh ada resep-resep guys Ada resep-resep Dan juga kayak Gimana sih cara ngetemp si ponix Atau si drone gitu guys ya Nah, langsung aja kita coba nih Ada receive of item Is from next pack Nah, ini Kalian bisa nih ya Use auto-reseiver to temp drone Nah, jadi cara kalian ngetemp si drone Nih, kita ambil dulu ya Spawner-spawnernya coy Padahal udah aku siapin tadi Nih, malah ngambil ulang coy Wadaw Nah, jadi disini Misalkan kalian pengen ngetemp si drone nih Nah, ini drone ini Bisa kalian temp coy Bisa kalian jadiin Anak buah kalian guys Dan drone ini juga bisa kalian buat coy Kalau di survival ya Ntar bakalan kuajarin coy Oke, nah disini Untuk drone Itu kalian ngetempnya pake auto-receiver Nah, disini Kalau kalian pengen bikin auto-receiver itu Kalian bisa cari resepnya disini coy Cari resep si auto-receiver ya Nah, disini ada iron casting Radiator Battery Nah, ini ada screw Banyak banget guys Nih, steel juga ada Ya, kalian bisa baca-baca sendiri Kalau kalian nggak paham Maksudnya ini kayak gimana Nih, maksudnya tuh kayak gini ya Nah, misalkan ini Ammo box Misalkan kalian pengen bikin ammo box Itu kalian pake plank Ini kelilingnya plank Nah, abis itu kalian pake gunpowder di tengah Abis itu iron ingot Di atas sini gitu guys Nah, ini aku bakalan coba coy Kita bakalan coba coy ya Pakai crafting table dulu Abis itu kita tadi perlu plank ya Kita perlu plank Terserah kayunya Abis itu gunpowder Kita juga perlu iron ya kan Iron Malah jadi rion Nah, ini kalian perlu iron ya Nah, ini cara ngebuatnya itu Gampang guys ya Misalkan kalian pengen bikin yang box itu ya Nah, ini plank gini kan Gini katanya tadi coy Abis itu di tengah gunpowder Abis itu di atas ini iron Nah, jadi kan Jadi ammo box coy Dan ini Dapetnya satu stack coy What? Dapetnya satu stack guys Buset Buset Kita ngebuat bahannya dikit banget tadi ya kan Nah, kayak gitu coy Untuk cara ngebuatnya ya Nah, jadi maksudnya itu Kalau di buku resep ini guys Ini kan dia ada kayak pengertian gitu coy I I itu apa guys Disini dikasih tau I itu sama dengan iron ingot Nah, ini garis-garis ini Itu ada sembilan Maksudnya kayak crafting table gitu loh guys Nah, gitu ya kan Nah, misalkan kalian bikin Kayi card nih Pakai N N itu iron nugget Abis itu R itu redstone Abis itu I itu iron ingot Nah, ini kita coba sekali lagi ya Nih, aku ingatnya guys N, R, I gini ya Kemen mereng gitu coy N itu iron nugget Redstone dust Berarti kita perlu redstone ya Redstone Dan juga kita perlu iron Iron kita perlu dua ya Iron nugget sama iron ingot ya kan Nah, iron ingot kita udah punya coy N, R, I tadi ya kan Iron nugget Oh, iya Bener Kita coba gini Satu Abis itu gini Abis itu gini Nah, jadi Key card guys Nah, key card ini Bisa kalian gunain Untuk ngetem si Ini coy Nih, ngetem si prime Nah, nih Bikin prime nih Boom Ini prime ya Kalian spawn prime ya Abis itu kalian kasih Key card Boom Tuh, udah jadi lope-lope Bisa kita naikin nih guys Boom Nah Wih Oh, juga bisa jalan di air coy Nuh, liat Gila, keren banget sih Nuh Dia bisa jalan di air Bisa jalan di darat juga coy Oh, kalau kita spasi Dia kayak makin cepet gitu loh guys Nih ya Spasi Oh Oh, kalau lurus gini cepet coy Dia kalau lurus guys Kalau hentam lurus itu laju ya Nih Tuh Oke Ini prime ya No, coy Gila, ini kayak kendaraan masa depan gitu loh coy Nih, ponix guys Nih, ponix Wow Ponix ini kayak wolf gitu coy Cuman dia kayak wolf dari masa depan gitu coy Kayak udah digabungin sama robot gitu guys Nah, nih ponix Cara ngetem ponix itu pakai divine potion Nah, misalkan kalian di kreatif aja nih Pengen dapetin divine potion Caranya adalah Give Add S Nih, kita coba ketik di Vine Habis itu Potion Bom Nah, ini divine potion Oh Oh, boy boy Wits Gak ada ya kan divine potion kan disini kan Gak ada coy Nah, ini bawa nendonnya Dan Kok jadi gede gini guys Oh, oh, oh Bisa kita suruh duduk Duduk-duga dong Wits Bisa disuruh gitu coy Kita coba pakai saddle Saddle bisa gak ya Kita coba guys Saddle Ini saddle Kita kasih Oh, gak bisa coy Cuman kayak di pelihara gitu loh coy Tapi kalau misalkan ada musuh Misalkan ini revenger nih Kita coba ya Jangan Jangan tanggung guys Apakah dia bakalan langsung gelut ya Nih, revenger Oh, tuh Gelut guys Langsung gelut ya Sama si ponix kita Wits Wait 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 a minute Ini terlalu kuat coy Nah, kalau kalian pengen tau Cara bikin divine potion Kalian cari aja disini Divine potion ya Nah, gitu coy Karena Ya, gak mungkin aku cobain semua gitu coy ya Oke, lanjut lagi disini ada Challenge Azeroth Challenge Azeroth ini kayak Tantangan gitu loh coy Nuh Hmm, tuh kan Dia jahat guys Dia kayak musuh yang ada di Add-on ini gitu coy Tuh ya Oh, bergelut mereka guys Oke Lanjut lagi disini ada si Spawn Accelerator Wow, ini Ini namanya Accelerator coy Accelerator itu setau ku si Si cepat guys Wits Wih Wow, 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 wow Wih Bisa nembak dong si Wits Wow Hold out Hold out Buat guys Wih Tuh Tuh Malah battle guys Parah Hmm, battle guys Azeroth melawan si Ponix ku ya Wow Wow Bisa sih Kayaknya si Ponix menang coy Soalnya Ponix juga kuat ya Dan ini Ini juga kuat nih Accelerator nih guys Ini ya Tuh Accelerator Hmm Dia ngebantu guys Wow Tuh, tuh Acceleratornya juga ngebantu guys Tuh Dia pake suara anim coy Tuh 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 Parah si battle nya guys Hebo coy Battle nya hebo guys Buh Shit Aku akan menghentikan ini dalam sekejap ya Kita Kill F Maka mereka sudah berhenti Oke Mereka berhenti guys Oh gak bisa coy Kill Add nya cuman si Itu ya Wih Selamat bro Masih selamat dia guys Khusus untuk si challenge Tadi doang yang mati ya Wow Oke nah Kayak gitu untuk Add on the S Entities ini Kalau kalian ada pertanyaan Soal add on ini Kalian tulis aja di kolom komentar Dan ya Itu semuanya udah Aku jelasin tadi coy Fungsi buku ini apa Gimana cara dapetin Guns Cara dapetin Melet Gimana cara nge-temp nya Gitu ya kan Kalau masih juga ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Di bawah coy Oke Oke So ya guys Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Jadi itulah tadi Hasil review ku Di add on SNTT 0.0.4 Dan ya Kalau kalian suka di video ini Jangan lupa buat di like Like sebaiknya Kita tembusin 5.000 like Dan buat kalian mau subscribe Kalian bisa langsung aja subscribe Agar tidak ketinggalan Update on video terbaru Dari gue Dan ya Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini See you next video And bye bye Stay peace bro Dadah 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 sub indo by broth3rmax